Nah kali ini saya akan membacakan beberapa pendapat dan pertanyaan dari masyarakat melalui media sosial TV Tabalo. Yang pertama dari Yuning Sih, carikan solusinya yang terbaik karena mereka juga butuh makan. Bagaimana supaya aman, tertib, terkendali tanpa menyakiti hati dan perasaan mereka. Nah yang kedua dari Mami Uti, kalau buat pengelap mobil saya nggak masalah, dia bekerja juga. Dan buat pengamen juga nggak masalah, nyanyi dan menghibur pengendara begitu. Baru minta upah, yang masalah itu yang mengemis colek-colek minta duit. Itu bikin nggak nyaman dan badut jalanan yang semakin menjamur itu ada baiknya ditertibkan buat orang dewasa. Kalau anak kecil, kasihan, takut, terserempet mobil dan motor. Apalagi sangat berat memakai kostum badut. Bagaimana tanggapannya Pak? Yang pertama tadi berbicara masalah solusi. Jadi kami di Satuan Poliopamung Praja ini dalam melakukan kegiatan itu senantiasa berpedeman kepada SOP. Standar Operasional Prosedur. Dan kemudian kami juga ada memiliki standar pelayanan minimal. Nah di dalam standar pelayanan minimal itu kami yakin dan kami tahu bahwasannya ketika kami melakukan penegakan peraturan daerah, itu ada warga atau masyarakat yang terdampak, baik negatif maupun positif. Nah terhadap yang terdampak negatif ini, seperti kena rajia, kena patroli, pengamanan, dijemput secara paksa. Setelah kami lakukan identifikasi, mereka tidak ada pekerjaan yang layak, tidak ada penghasilan yang memadai, kena himpitan ekonomi. Nah disitulah kami melakukan advokasi, kami akan memberikan pelayanan. Jadi standar pelayanan minimal itu adalah pelayanan, penyelenggaraan, ketentraman umum dan ketertiban masyarakat. Nah jadi pelayanan itu kami melakukan kolaborasi dengan beberapa SKPD lain. Kami berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan juga dengan Dinas Pendidikan, serta lembaga-lembaga yang lain termasuk Basnas. Jadi bagaimana caranya kita memecahkan kasus ini? Kita duduk bersama, kita bekerja secara bersama untuk menjadikan Kabupaten Tabalong sebagai kabupaten yang bebas dari kegiatan mengemis, mengelap mobil, badut, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, itu masalah peminta-minta yang colek-colek itu biasanya adanya di pasar, di tempat-tempat umum. Kalau di perempatan itu tidak pernah kami melihat. Dan kami juga sudah memantau itu. Nah itu tadi, mereka selantiasa melakukan inovasi. Ketika melihat ada anggota Satpo PP, mereka berlari, sembunyi. Ketika kami sudah pulang, mereka keluar lagi. Nah, jadi salah satu caranya, sama dengan di perempatan di traffic light itu, kami akan menempatkan beberapa personil yang standby. Jadi, mereka tetap melihat kami tetap ada. Sehingga mereka tidak punya kesempatan. Tidak punya kesempatan. Memang itu, saya juga banyak mendapatkan laporan, itu yang peminta-minta yang colek-colek itu, menggawih-gawih lah masa belajarnya itu. Jadi, memaksa sekali untuk dikasih uang, begitu Pak ya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya.